Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ahli riwayat dimanapun anda berada Berikut saya kisahkan sejarah Candi Borobudur Reli vulgar hingga alat perekam gerakan langit Candi Borobudur merupakan salah satu dari sekian banyak konten yang ada di alam semesta Candi kebanggaan masyarakat Indonesia ini masuk ke dalam tujuh keajaiban dunia sebelum adanya revolusi atau perubahan Candi Borobudur memiliki arsitektur yang sangat sulit Bahkan ilmuwan dari luar negeri pun belum bisa memastikan fakta dibalik terbentuknya Candi Borobudur ini Dan pesan apa dibalik relief yang menyeratkan dibalik tembok-tembok besar di Candi Borobudur Yang pasti ini semua masih menjadi misteri Tentu itu menjadi sebuah prestasi untuk bangsa ini Dengan segala hal ajaibnya Candi ini mampu menyedot perhatian jutaan wisatawan setiap tahunnya Dari mulai mancanegara hingga dunia Namun apakah para wisatawan ini mengetahui terkait sejarah pembangunan Candi ini Ada banyak sekali hal-hal tersembunyi dari Candi Borobudur yang masih menjadi misteri hingga kini Berikut fakta dibalik misteri Candi Borobudur Yang pertama Relief yang tersembunyi Candi Borobudur merupakan Candi dengan arsitektur yang paling rumit Dengan banyak relief yang menjadi sebuah teka-teki yang sangat susah sekali dipecahkan Jika wisatawan jeli untuk menggali sebuah informasi dari Candi ini Maka mereka akan menemukan panel-panel yang ditimpun dalam tanah Letaknya di bagian Candi atau tepatnya di bagian bawah pondas yang tersembunyi yang bernama Kamandatu Kamandatu ini terdiri dari 160 relief tentang hukum sebab akibat Sayangnya masih banyak yang belum mengetahui alasan mengapa relief itu muncul dan apa tujuannya Sebagian ilmuwan berpendapat Ternyata relief ini menggambarkan segala perbuatan buruk manusia dari bergosip Menyiksa Membunuh Hingga melakukan hubungan seksual dengan berbagai posisi Karena dianggap vulgar Maka relief ini disembunyikan dari publik Supaya tidak menjadi asumsi yang negatif Yang kedua Arsitek Misterius Misteri dari Candi Borobudur ini adalah proses pembangunannya dan siapa yang membangunnya Kalau dipikir-pikir dengan luas dan peralatan dengan seadanya Pada zaman tersebut Tentu kita akan dibuat bingung tentang bagaimana bisa Manusia tanpa menggunakan alat modern seperti mesin pembantu Bisa membuat dan menyatukan batu demi batu yang ukurannya melebihi dari manusia biasa Dan bisa bertahan hingga ribuan tahun lamanya Bayangkan orang zaman dahulu yang belum memiliki peralatan canggih yang mampu membangun sebuah mahakarya Yang masih ada hingga kini Dari bebatuan bahkan tanpa pondasi tanah dengan ukiran yang rumit Pembangunan Candi Borobudur disebut telah menghabiskan waktu selama 70 sampai 100 tahun Masyarakat setempat percaya jika Candi Borobudur dibangun oleh sosok Gunadharma Yang merupakan sosok jenius di atas rata-rata dengan IQ yang sangat tinggi Jam Matahari Raksasa Tidak hanya sebagai peninggalan agama Buddha saja Ternyata Candi Borobudur memiliki peran dalam ilmu astronomi Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan jam matahari raksasa di Candi ini Keberadaan jam matahari ini dapat diketahui dengan mengamati relief yang menggambarkan bulan, bintang, dan matahari Selain itu, bentuk simetris pada bangunan yang memiliki sisi sejajar dari arah gerakan matahari dari timur ke barat Yang membuat Candi Borobudur alat perekam gerakan langit Namun, untuk cara membacanya banyak orang yang tidak mengetahuinya Namun kita tidak bisa berasumsi benar atau tidak benar Informasi ini dikarenakan zaman tersebut sudah sangat jauh di atas kita Dan kita cukup tahu saja bahwa sejarah Candi Borobudur adalah satu warisan keajaiban yang menakjubkan di luar akal manusia Dan menjadi salah satu mahakarya yang berada di negara Indonesia Wallahu'alam Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari pemaparan sejarah Candi Borobudur ini Tentu kritik dan saran dari para sahabat sangat saya hargai Dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar ya sahabat Akhirul kalam Wabili taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!